Pemerintah polisi akhirnya menetapkan seorang pria berinisial IS sebagai tersangka pembunuh gadis penjajah gorengan yang tewas terkubur di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Namun saat ini polisi belum berhasil menangkap tersangka. Polisi berupaya memburu IS, pria 26 tahun yang telah membunuh NKS 6 September lalu. Saat memburu pelaku di dalam hutan, polisi menemukan barang bukti berupa tas yang diduga milik pelaku. Tas itu berisi berbagai perlengkapan seperti selimut, senjata, dan KTP milik orang tua pelaku. Tidak hanya itu, alat hisap sabu juga ada di dalam tas. Sebelumnya polisi juga menemukan baju dan sandal milik pelaku. Kasat reskrim Polres Padang Pariaman, Ibtur Regi mengatakan pegejaran pelaku terus dilakukan tim khusus yang terdiri dari Polda Sumatera Barat dan Polres Padang Pariaman. Dan fakta-fakta gelapangan untuk terduga berlaku ke inisial IS sudah misalkan dikidangkan sebagai tersangka. Kemudian untuk sampai sepekan pencarian ini, apa fakta-fakta baru yang sudah ditemukan oleh pihak kepolisian sendiri? Setelah kami tadi melakukan penyelidikan pencarian tersangka yang dibalui dengan masyarakat sekitar dan klub-klub di KOPI dan yang lainnya, kami menemukan salah satu barang bukti baru berupa tas yang patut juga buat adalah milik tersangka. Dan alun-alun juga sudah kami pastikan dengan keterangan saksi-saksi bahwa benar tas yang kami ditemukan selalu adalah milik tersangka. Wali Korong Pasa Galombang, tempat tinggal tersangka mengakui bahwa IS benar warganya. IS sudah pernah dua kali masuk penjara untuk kasus pencabulan dan kasus narkoba. Menurut Wali Korong, IS kurang mendapatkan perhatian dari ayahnya yang bekerja sebagai sopir, sementara ibunya meninggal sejak IS masih kecil. Kejadian waktu hari ini di tersangka jadi kasus pencabulan itu kasusnya naik sempat dia ditahan. Dimasukin ke pelapas anak yang di Solo. Kalau untuk keluarganya sendiri bu, memang si anak ini anak yang bukan hormat atau gimana bu? Ya orang tuanya itu sudah meninggal dari dia masih usia, masih belum sekolah dulu ibunya sudah meninggal. Terus bapaknya kan bawa mobil, jadi otomatis anak ini tidak terjaga gitu kan. Jadi dia kehidupannya itu banyak lebih di luar, di masyarakat gitu. Enggak terangkul sama keluarga ibunya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.